Ini untuk melihat isolasi berkontak di kota ini yang mudah. Kalau kita memperhatikan perkembangan, memang di 4 provinsi, di kota, di kota, masih ada yang terpapar. Alang-alang-alang tersebut, masih ada yang terpapar, mereka tumbuh, berserta jajaran, berserta jajaran. Ada beberapa hal dari prioritas kita, yang pertama tentunya masalah kemulintas masyarakat. Nah selama kemulintas masyarakat, kita bisa memperhatikan perkembangan tidak terpaparnya masyarakat dari kota 19 ini. Jadi kita bisa memutuskan kemulintas masyarakat penyebarannya. Nah yang kedua adalah seperti yang kita tadi, yaitu tracing kita. Percepatan tersebut kasih. Kalau deteksi di tracing kita semakin cepat, tracing ini maka akan cepat kita antisipasi. Nah yang ketiga adalah isolasi. Nanti saya sudah sampekan kepada Pak Pak Kudu, Pak Kudu, Pak Kudu, Pak Kudu, Pak Kudu, Pak Kudu, Pak Kudu dan sebagainya. Kada Pak Pak Kudu juga. Yang isolasi-isolasi mandiri di rumah itu ditolak kepada isolasi terpusat. Karena di situ lebih terkontrol. Hal itu tidak terkontrol. Ini dibawa ke pemerintah polisi, maupun pemerintah utama dia. Baik itu yang disiapkan, apapun tempat-tempat lain yang disiapkan untuk melaksanakan isolasi mandiri. Nah yang berakhir itu vaksinasi. Percepatan vaksinasi. Tapi Pak Kudu menyampaikan, vaksin yang ada akan segera diunikan. Jadi kalau dapat dari pusat, dari pusat, silakan agar lagi ke masyarakat disini. Tapi sampai dengan sekarang, sudah 68 persen ke dosis pertama, ke-3 di Indonesia. Kemudian yang kedua sudah mencapai 21 persen. Dan mudahan dengan kecepatan vaksinasi ini bisa tercapai. Kalau kita sudah 70 persen, harapannya akan mencapai ke-7. Itu harapannya. Saya kira itu saja. Tentunya saya sehari-hari. Mari bersama-sama kita jaga. Walaupun sudah divaksinasi, tetap jaga protokol kesehatan. 5 M. Mulai dari menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, menghindari penumuran, dan kejagaan mobilitas sosial. Ini yang diindikan. Kemudian, sudah divaksin, juga jangan eforia. Tetap ini, masker ini dipasang terus. Karena bukan berarti sudah divaksin, merasa tebal. Karena ada masyarakat yang dipasang juga terbapar. Meskipun, lebih rendah, dalam artian terbapar, tidak sekarat, yang belum divaksin. Ini harapan kita semua. Tetap jaga protokol kesehatan. Begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.